Selanjutnya pemirsa kita akan melihat seperti apa perayaan Natal dan Misa Natal di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Anjung Purbawi yang saat ini berada di Gereja Paroki Hati Kudus. Anjung, seperti apa prosesi Misa Natal di Gereja Paroki Hati Kudus, Surabaya? Ya Rizka dan pemirsa suarsana perayaan Hari Raya Natal masih terasa di kota Surabaya. Dan Misa juga masih digelar di beberapa gereja. Salah satunya adalah Gereja Paroki Hati Kudus yang berada di Jalan Polisi Istimewa Surabaya. Dan saat ini Misa yang digelar sore hari sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi masih terus berlangsung. Baru saja di belakang sana seluruh jemaat menerima hosti atau komuni. Dan nanti sesaat lagi akan digelar doa penutup. Dan pemirsa Misa yang digelar sore hari ini memang berjalan kusuk sejak awal hingga saat ini dan diiringi oleh paduan suara dari tulang rusuk. Kurang lebih jemaat yang mengikuti Misa sore hari ini adalah seribu jemaat. Dan pemirsa dipimpin langsung oleh Romo Budi Hermanto dengan mengangkat tema hidup bersama sebagai keluarga Allah. Selain itu juga mengajak seluruh jemaat yang berada di Gereja Paroki Hati Kudus ini untuk terus saling berbagi dan menghormati sesama umat Nasrani. Dan pemirsa Misa sore hari ini merupakan Misa ke-6 yang digelar di Gereja Paroki Hati Kudus Surabaya. Dan rencananya kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti akan digelar Misa ke-7. Sehingga dari awal dan sampai Misa ke-7 kurang lebih ada 10 ribu jemaat yang melakukan Misa di Gereja Paroki Hati Kudus Surabaya. Sementara itu untuk sistem keamanan agar berlangsung dengan lancar Misa yang berada di gereja yang ada di sekitar Polisi Estimewa Surabaya ini juga telah disiagakan beberapa personil keamanan yang sejak pagi hari tadi berjaga-jaga di depan pintu masuk Gereja Paroki Hati Kudus Surabaya. Demikian laporan dari Surabaya Jawa Timur kembali ke studio Rizka. Ya baik Anjung Purbawi pemirsa melaporkan langsung dari Gereja Paroki Hati Kudus Surabaya Jawa Timur. Terima kasih Anjung selamat bertugas kembali.